Saudara aku sedular pesepak bola cili asti kudus ngelar doa bareng lan sholat gaib karo atusan supporter arema malang sing ninggal ning stadion kanjuruhan malang. Doa bareng lan sholat gaib dilakuno asti kudus ning asrama pedawang bayi kudus. Sholat gaib dilakuno kang gondongano arwah atusan KB supporter arema niya sing ninggal dunia soko insiden kerusuan supporter ning stadion kanjuruhan malang. Pesepak bola cili soko macem-macem daerah ning indonesia ngarepno supaya supporter sepak bola sing ninggal iso tenang ning sisiye. Lan supporter sing iseh perawatan ning rumah sakit mugom-mugom iso pulih meneh. Sawot rohiku pihak asti kudus ngarepno insiden iku dadi akhir soko kerusuan supporter ning tanah air. Salian iku asti kudus ugo ngarepno sepak bola indonesia kudu terus bergulir kanggore generasi pesepak bola indonesia sing saiki kasil entok prestasi terbaiki. Supaya semoga korban-korban tragedi kanjuruhan malang diberikan di tempatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan di keluarga yang ditinggalkan diberikan ketahuan. Untuk dan yang untuk yang hasillah di rumah sakit yang masih sakit semoga diberikan kesehatan. Untuk kepadu kuliah dan bertumpu bersama keluarga kembali. Berapa kamu selalu sepak bola cili ini bagaimana sih dengan sepak bola kepadanya? Ya semoga tidak harus jadilah lagi lah kejadian lagi di seberi itu. Di sholat gohib bersama-sama tujuannya untuk memperingati kejadian yang di kanjuruhan malang. Sebagai rasa empati kita kepada sesama manusia untuk selalu berdua, untukkan lebih korban untuk yang meninggal itu. Untuk wakili sipak bola kuda-kuda dengan pengalaman di jadikan kemarin tidak tertulang lagi dan untuk masa depan yang akan datang sipak bola Indonesia khususnya hati semakin maju. Orang mengdoa bareng lan sholat gaib, rencananya asti kudus bakal bertolak ning malang kenggung laku nota buruk bunga.